Hey yo welcome back men ruang bayang selamat datang kembali di game resident evil 3 ps1 teman-teman disini gue akan melanjutkan kembali game ini ya teman-teman karena gue udah lama banget gak lanjutin game ini jadi disini gue bakal konsisten ya teman-teman untuk menamatkan setiap game yang sudah gue mainkan sebelumnya di channel ruang bayang ya teman-teman oke ikuti permainan gue karena disini gue juga udah lupa banget sama jalan ceritanya dan gue udah sampe mana tapi gue bakal cobain ya untuk terus menyelesaikan misi yang ada di game ini ya teman-teman oke langsung saja kita mulai gamenya let's go oke karakter kita masih sama ya kita akan menggunakan si zeal valentine oke gue mulai oke terakhir kali kita kesini ya di patung ini dan gue gak tau lupa gue harus kemana lagi sekarang inilah ya ginilah kalo kita main satu game belum tamat udah main game yang lain ya jadi kitanya menumpuk game dan alhasil kita pasti bakal lupa sama lanjutan dari game yang udah lama gak kita lanjutin ya ya udah disini gue bakal explore lagi aja cobain gue harus kemana lagi ya oke come on jill mari kita berpetualang lagi untuk menyelesaikan misi ini kota racun city yang penuh dengan misteri ya dan penuh sekali dengan virus-virus oke gue inget disini ada burung gagak tinggal satu nih gue habisin dulu nih harusnya nih kampret padahal kemarin udah gue habisin deh kalo gak salah ya oke ih susah banget mana sih sini lu burung gagak lu gak boleh hidup lagi gak bakar gue biarin hidup lagi lu sini hmm mamam tuh mampus saya senang sekali soalnya burung gagak itu gak sakit tapi ngeselin ya suka ngeganggu gitu kalo kita lagi jalan suka diserang ya ditabrak gitu gak terlalu berbahaya tapi ganggu banget gitu kita coba kesini dulu ya udah bener-bener lupa banget temen-temen disini mudah-mudahan gue menemukan sebuah jalan atau petunjuk gitu ya supaya alur ceritanya alur ceritanya jalan gitu ya gak disini-sini aja gitu oke gue coba ke pintu sini dulu oh by the way gue lupa ya kemarin kita tuh udah dapet kayak baterai gitu ya temen-temen nah ntar kita lihat kayaknya baterainya tuh harus gue pasang di lift sini mana liftnya nah oke di atas sini ya kalo gak salah disini ada elevator soalnya tapi gak ada baterainya nah oke betul sekali temen-temen disini gue udah dapet baterai ya iya gue baru inget gue dapet baterai di patung yang tadi ya temen-temen jadi disini gue pasang dan elevatornya udah aktif ya powernya jadi bisa digunakan kembali dan sekarang kita turun nih gatau ini tempat baru temen-temen mudah-mudahan gak banyak ya zombinya kemonjil kita masih perlu berjuang disini ah buseng baru gue bilang sebanyak aja wow 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 mundur dulu wih cepet banget jalannya oke kita akan pake shotogato aja kita tembak mamam tuh langsung pecah kepalanya satu mati masih ada mamam tuh langsung satu lagi kill oke nice empat sekaligus mati ya dengan tiga tembakan oke shotgun shieldnya gue reload lagi dan handgunnya juga gue bakal pake handgun aja disini buat menghemat peluru shotgun ya pernah tinggal beberapa lagi oke oh nampaknya masih banyak ya nembak tuh skill dari situ aja oke supaya kita harus jaga jarak supaya aman ya oke mamam deh ah ternyata ada drum minyak ya temen-temen ini gak keliatan soal dari sini coba kalau tadi keliatan mungkin kumpulan itu bisa langsung meledak ya yaudah udah terlanjur udah terlanjur ya temen-temen oke oh ada pintu ya temen-temen tapi di mapnya itu warnanya merah ya merah gak tau kayaknya gak bisa dibuka deh nah ada pintu satu lagi kalau yang ini kuning kuning itu bisa dimasukin kalau gak salah tapi gue mau cek yang merah dulu ya oke it's locket from the other side ya gak bisa itu dikunci dari dalam katanya nah oke kita masuk mulai masuk be careful Jill this is danger area oh nampaknya ada red herb oke red herb red herb lupa gue namanya red herb ya oke ada dua gue combine aja kali ya ah gak bisa yaudah gue hanya perlu mendapatkan green herb itu buat bisa di combine ya sama red herbnya oke ada pintu lagi kita buka lagi cek lagi ya temen-temen kita harus lebih detail lagi ngeceknya oh sepertinya kita harus menyelesaikan teka-teki disini ya ya benar gak 15 volt oh coba ini mesin apa oke oh yes sudah manual mode oke masih ada sebuah ruangan disini gak bisa dipakai itu pintu darurat katanya nah disini bisa sepertinya yes oke apa ini harus gimana coba red oh blue dikali 2 oh gimana 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 totomate ini gimana sih maksudnya 115 sampai 125 oh ya 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 kita harus bisa menghasilkan tegangan listrik 115 sampai 125 volt ya itu berapa sih oke 75 blue 100 salah 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 kita harus menghasilkan 115 115 65 blue oke oh no nothing heaven nothing heaven yes 115 coba ya kita sampai 115 dulu dikali 2 red dikali 3 masih kurang kurang 15 65 95 oke ah terlebihan kelebihan terus kita terus oke 65 55 blue red lagi kah red apa blue ya red deh cobain red ya blue 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 oke ah masih kurang 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 15 spot lagi 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 kita gak boleh nyerah terus aja eh 45 nah gue red 75 blue oh my god masih kurang come on jill you can do it jill red 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 lagi eh blue blue baru blue lagi blue lagi blue lagi baru red ah kurang lagi beberapa kali gue mencoba ini gagal terus temen-temen ah blue oke nice kita berhasil membuka ruangan yang ini temen-temen ah gue belum terlalu paham sama itunya yang penting kita lihat angka-angkanya aja udahlah ya oke dapet granite launcher yeah senjata yang paling berguna ah suara zombie zombie sebenarnya datang kembali ke ruangan ini dan tiba-tiba dia ada lagi tadi gue cek kosong oh my god dia menembus temen-temen eh masih ada ruangan dong yang belum bisa dibuka itu oh my god ini pasti sebuah pilihan lagi oke head to emergency exit tetap disini gue dua listrik mama lo semuanya hmm ya oh 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 pilihan kita bener ya temen-temen soalnya ini ruangan ini belum gue buka gue pengen buka lagi eh btw kita cek dulu dia berapa voltnya 15 15 yes go blue dan blue lagi red ah terlebihan no 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 come on chill try again 65 blue blue again blue no 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 itu man jadi minus ya salah salah sorry 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 oke hmm sepertinya per 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 ini per bar itu ditambah 30 ya bener gak sih itu sih semua tebakan gue doang iya kayaknya 30 ya kalau kita pilih yang red itu nambah 30 kalau yang blue itu ngurangin 30 itu cuma tebakan gue doang sih temen-temen ah 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 masih lebih no come on lagi 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 zil jangan ngerajil oke red blue nice kita berhasil kembali membuka ruangan yang kedua yohu mari kita cek apakah ada item disini oh ada temen-temen tapi sayang sekali tempat penyimpanan kita penuh bag kita penuh gimana ini aduh kita harus kembali lagi ke inventory ya oke kita ke inventory terlebih dahulu oke mulai gue cek dulu eh ke inventory dulu oke ayo kesini ya oke lihat map oh tidak bisa dibuka ya ternyata oh kalau gue pilihan tadi emergency exit gue pasti udah buka pintu yang tadi temen-temen iya 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 gue paham oke 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 kita ke inventory dulu untuk taruh barang-barang kita kena penuh ya bagnya nanti kita balik lagi buat ngambil item yang tadi gue juga tau itu apa ya tapi kayak serum gitu atau elektronik apa gitu ya gak tau gue juga pasti itu berguna ya oh jauh juga inventory nya ya oke itu air terjun berarti gue harus kesini ya naik ke bawah sini kalau gak salah ada deh nah iya ini oke nice ini bener yuk kita rapiin dulu ya bagnya mau disep dulu gitu gak usah lah gak usah ya kita rapiin aja bagnya taruh nih redherb gak berguna juga gue soalnya bawa first spray banyak tuh ada tiga sekaligus buku ini gue taruh dulu mungkin ya granite launcher gue bawa aja gitu hmm gue juga bingung temen-temen oke kita akan bawa apa ya disini pisau gak terlalu berguna kayak di resident evil 1 yang ps1 ya kalau yang resident evil 1 ps1 berguna banget karena pisau itu sakit banget ya kalau kita udah nembak zombinya terus zombinya kita piso terus dia bisa mati kalau disini zombinya kuat ya gak bisa cuma sekedar kita lawan pakai pisau bisa kita lawan pakai pisau tapi kita butuh beberapa waktu yang lama buat ngalahin ya jadi pisau disini gak terlalu worth it banget ya gak gue saranin untuk kalian pakai pisau di game ini kayak zeal valentine ini emang karakter favorit gue di game resident evil di series nya cukup bingung juga sih kalau ditanya kalian pilih layer apa zeal karena keduanya itu bener bener cantik ya teman teman dan bener cewek pemberani gitu jadi kalau suruh pilih ya udah gue pilih zeal aja ya karena gue lebih suka zeal karena zeal lebih banyak tau tentang masalah yang ada di raccoon city ini teman lebih berpengalaman daripada si Claire ya oke ini ya pintunya ya betul oke kesini dulu kita cek yuk ini item apa sih pius oh pius by the way buat dipake dimana coba gue belum tau pius itu buat dipake dimana oh apakah di kereta ya bener bener gak ya feeling gue fuzenya buat di kereta buat jalanin elektroniknya gitu powernya kita coba aja ya kereta dimana ya gue lupa loh itu masih ada yang merah ya kayaknya itu ruangan emergency exit ya pintu emergency tapi gak sempet kita buka ya gak apa-apa ya kita ada yang penting gak disitu mudah-mudahan aja gak ada yang penting ya yuk kita langsung aja oke yang disini udah gue investigasi ya sepertinya itemnya udah gue ambilin semua dan teka-tokinya juga udah gue selesain ya jadi disini kita gak bakal balik lagi kesini gak perlu ya oke coba gue cek dulu kesini apa tuh tulisannya gue gak bisa baca tulisannya grafiknya emang kayak gini ya temen-temen PS1 itu game-game jadul game-game jaman dulu yang bisa bernostalgia apalagi generasi 90-an pasti akan apa kalau main ini tuh kayak kenangan gitu ya temen-temen apalagi gue dulu liat banget tuh di temen gue di rumah temen gue waktu gue masih kecil gue cuma bisa nonton doang nonton dia main Resident Evil 3 yang V1 ini temen-temen dan gue pas liat dia main duh kayaknya susah banget karena zombie banyak juga disini ya pas gue mainin ya bener agak susah ya tapi bisa gitu kalau kita mau belajar buat apa menyelesaikan gamenya gue tetap menghargai game apapun grafiknya gimana pun gue tetap menghargai kalau memang gue merasa dan gue merasa bahwa game itu emang bagus ya temen-temen dari alur ceritanya dari apanya ya yang terpenting alur cerita sama apa ya cutscene nya ada cutscene ada cutscene nya gue udah suka dengan game-game yang seperti itu oke kita udah sampai di kereta kita coba pakai pilius oke betul sekali ini buat aktifin power nya tinggal mixed oil nya doang ini mixed oil nih ah oh perlu perlu sebuah tambahan ya btw machine oil harus ditambahin pakai apa ya hmm gue bingung dan dan kalau kenapa ditanya alasan bang kenapa sih main game-game jauh dulu kayak gini padahal gamenya burik grafiknya burik hey jaga mode anda ya game-game seperti ini itu legend ya legend dan emang gue juga emang adalah salah satu orang yang menyukai series dari resident evil dan mungkin ini menjadi game favorit gue ya teman-teman jadi gue bakal mainin semua series yang ada di resident evil ini btw di nemesis disini neror banget ya dia udah mati hidup lagi mati hidup lagi kita udah anggap dia mati eh ternyata dia masih hidup kita udah gak kaget banget di game resident evil ini selalu ada kejutan dan di luar akal manusia ya teman-teman jadi kita harus selalu siap sedia disini dan berjaga jaga selalu ya untuk mengumpulkan senjata kita persenjataan dan amunisi yang sangat penting di dalam game resident evil ini perlu diperhatikan ya aha range kita punya masih punya range seperti kita harus apa bikin mixed oil ya coba gue bakal gabungin kombin lighter ini sama mixed oil oh no tidak bisa ya kenapa ya oh gak bisa ya kenapa ya oke gue masih bingung disini teman-teman karena gue gak tahu cara bikin mixed oil gimana karena kita punya machine oil terus di kombin sama apa ya biar jadi mixed oil gitu membingungkan sekali ya kita balik dulu aja ke kereta ya kita cobain disitu bisa gak kita pakai lighter cara coba coba aja ya teman-teman karena gue disini main game apapun gak pernah belajar dulu teman-teman gue langsung jepret main aja gitu gue gak pernah baca tutorial gue gak pernah baca apa cara mainnya ya pokoknya dalam game apapun gue gak pernah baca kayak gitu paling gue baca alur cerita dari gamenya doang tapi kalau catat cara mainnya gue main dengan cara gue sendiri ya teman-teman gue gak pernah ngikutin teori ini teori itulah itu sangat menyusahkan ya kalau kita gak bisa ngelakuin teori yang dilakuin aduh pasti kita bakal dibully ya kita bakal dibully dibilang player noob lah teori emang berguna ya sangat berguna tapi lebih bagus lagi sebagai gamer atau player kita lebih punya kemampuan tersendiri yaitu untuk apa ya menyelesaikan misi dalam satu game apa ya lebih ke oke Mikkel masih hidup dia masih penapas dia masih begini tapi dia sekarat banget lebih ke apa ya ke ngulik game diulik kita pasti bakal bisa kayak kita main musik aja gitu dan kalau kita gamer atau player pun kita sebenarnya gak perlu teori ya dengan kemampuan insting kita sebagai gamer kita udah pasti bisa nyasain satu game ya temen temen kalau kita emang bener-bener gamer sejati tapi gamer sejati sekalipun kalau disuruh main game sendirian sendirian apalagi tuh gamenya harusnya multiplayer atau main sama temen-temen tapi disuruh main sendirian dan nyasain satu game gamer apapun gak akan pernah bisa temen-temen gak akan pernah bisa nyasain game itu sendirian karena seperti yang kita tahu kita itu perlu ya bermain bersama dengan temen-temen kalau memang itu adalah game multiplayer yang harus disesaikan dengan beberapa orang contohnya ketika gue main game specify waduh itu adalah sebuah apa ya sebuah hal yang menurut gue adalah sia-sia gitu main specify gitu kita gak dapet apa-apa tapi gue cuma dapet jumpscare doang di game gak ada kemajuan sama sekali ya karena gue main sendirian coba kalau gue main sama temen-temen gue mungkin lebih seru ya mungkin lebih gampang juga buat nyasain kalian bayangin 9 boneka yang ada marking itu perlu kita bakar sendirian coba sedangkan ada waktu ketika si hantunya itu menjadi marah dan terbang untuk menangkap kita dan kalau kita gak pegang boneka yang bersih boneka yang tidak ada marking ya ya kita akan mati ditangkap dan menjadi boneka udah langsung mati kalau main sendirian tapi kalau main berempat ketika kita mati ditangkap dan menjadi boneka kita ketika membakarkan diri kita bisa lagi hidup jadi dewasa lagi itu dan kalau kita bisa pegang sekaligus ambil 9 bonekanya di dalam kantong atau di tas kita nah itu lebih mudah kalau main sendiri juga gue bisa nyasain tapi ini satu satu tangan kita punya dua tangan tapi kenapa kita cuma bawa satu boneka doang itu yang gak masalah kita punya dua tangan seharusnya dua yang minimal minimal kita bisa bawa dua boneka bersih dan boneka yang ada marking nya supaya kita bisa tetap terjaga ketika si hantunya itu menyerang kita atau mengejar kita gue gak mau bahas lagi mengenai game pacify ya kecuali kalian pengen mabar sama gue kalian boleh komen aja di bawah gue pasti bakal mabar sama kalian tapi kalau gue suruh main sendiri lagi gue gak bakal mau dan gue pasti bakal terolak kecuali memang itu adalah game horror single player oke lah gue bakal kelarin ya semampu gue tapi kalau itu ternyata game multiplayer oh my god dammit man oke gue masih belum nemukan apa apa disini gue masih agak bingung juga untuk membuat mixed oil itu perlu apa di inventory gue tidak ada sesuatu barang lagi ah bingung juga yaudah explore lagi deh explore sebenarnya tekat game race di niveau itu lebih sulit yang di game jadul yang sebelum remake karena yang udah di remake itu agak gampang tapi gue gak bilang itu gampang itu mudah tetep aja yang di remake juga masih susah temen-temen apalagi yang di remake ketika gue marry Resident Evil 2 yang remake kita tuh dikejar sama Mr. X yang lebih parah itu ketika gue pake si Claire ya gue pake Leon juga parah di akhir di scan akhirnya itu kita berhadapan lagi dengan si Mr. X yang susah banget buat ditembak ya dan harus bener-bener tembak sampe kena sama kelemahannya kalau kita gak kena tembakan maksudnya kita gak bisa nembak kelemahannya kita gak bakal bisa bunuh dia dan kita akan kehabisan waktu dan mati bersama dengan Mr. X terkena ledakannya menurut gue yang Leon gak terlalu susah tapi yang Redville Chris Redville tuh susah banget di awal aja kita udah dikejar sama Mr. X dan zombie-nya itu gak tau kenapa gue merasa bahwa dia jalannya lebih cepet yang mode Claire itu lebih cepet ya temen-temen coba deh kalian mainin kalian mainin dulu yang Leon terus mainin yang New Game plus Claire disitu kalian bakal merasa perbedaannya ya tapi untungnya gue udah bisa menyelesaikan Resident Evil 2 yang remake baik yang skenario Leon ataupun yang skenario Claire yeay itu ada sebuah kebanggaan dan itu juga atas dukungan kalian semua oke oh my god sepertinya tidak apa-apa disini oke lah gue udah kesini ya gue sampe terpaksa buat balik lagi ke tempat yang seharusnya gue gak kesini lagi ya terpaksa loh temen-temen nah gue mencari sesuatu item yang bisa gue kombin dengan mission oil dan menjadikan itu sebuah mic set oil alat terakhir untuk membuat karetanya bisa berjalan kembali benar-benar menyusahkan sekali ya kita masih punya waktu beberapa menit ya temen-temen sebentar lagi kita kemana lagi ya sekarang kembali Terima kasih telah menonton Oke kita balik lagi ke inventory Eh no kita taruh aja Otomatik udah say Wrennya gue bawa Machine oilnya gue taruh aja Oh Kita udah kesini ya sebelumnya Coba aja ya Semoga berhasil Ya kalau gak berhasil Akhirnya kita harus cari lagi ya Banyak sekali teman-teman kita yang sudah menjadi mayat ya Karena dimakan oleh para zombie Disini zombie nya lebih banyak ya Seperti yang kalian lihat Karena ceritanya memang si Zirzolan yang datang ke Raccoon City ya Baru si Leon dan si Claire Jadi pas si Claire sama Leon datang itu udah agak bersih ya Karena udah di basmi juga sama Ini fire hider Gimana caranya Oh Oke Oh ini untuk mademin api Ya 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 gue baru pak Oke Yes discard aja udah buang Udah gak pake soalnya Oke Oke Ah sepertinya gue tau Kan ada tempat yang terbakar ya Sepertinya gue harus Buat apinya Eh apaan tuh Ya ampun Iya ampun Monster apa itu Mirip liker loh No 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 Kabur 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 Hati 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 Oke balik shoto gato Kita akan tembak dia Hmm Oh my god Hei lepaskan saya Hmm Terbangun lagi lo ha Oke Mati dia Temen temen Oke disini Kalau disini Emo gue banyak ya temen temen Gak tau kenapa Mungkin karena gue memang menghemat Emo yang ada di game ini ya Kalau di game-game yang lain Gue suka Sekali kehabisan Emo Oh Ini dia Tempat yang terbakar Oke Ada anjing Sini lo Hmm Mamam Sini lo deketin gue Kalau berani Kalau bisa Ehh Gak bisa kan lo Hmm Hmm Mamam tuh Mamam tuh Mamam tuh Mamam tuh Iya Dia gak bisa nyamperin gue Oke Komben lagi Yes Oke Oh masih kuat Sini lo semua Masih kuat lo Masih kuat Masih kuat Masih kuat Wow Anjinya kuat banget Loh gue tembak berkali-kali dia ya Oke Ah dimana ya Mulai dari mana Kita harus Memadamkan apinya Oke temen-temen Sepertinya bakal gue Akhiri terlebih dahulu Permainan gue Kali ini Gue bakal lanjutin game Resident Evil 3 Yang PS1 ini Di hari berikutnya So kalian terus ikuti Permainan gue Dari awal Sampai akhir Supaya kalian Tau Jalan cerita Dari setiap game Yang gue mainkan Karena game yang gue mainkan Akan terus Menarik ya temen-temen Dan masih banyak juga Game yang bakal gue mainkan Yang lebih menarik Dari game-game yang lain Eh Gimana maksudnya Kagak Maksud gue Game-game yang gue mainkan Bakal menarik semuanya Ya temen-temen Menarik dalam artian Alur ceritanya Dan juga Mode Game-nya Oke See you Next time Bye-bye Bye